Bukit pemakan manusia jilid 15. Aku tak mau apa-apa, aku hanya mau kau jawab bocah itu sambil mengerditkan matanya yang besar. Kembali pengemis tua itu tertawa. Semuanya telah ku berikan kepadamu, hanya aku tak bisa diberikan kepadamu. Bocah itu segera mengerditkan matanya berulang kali, air mukanya berubah, matanya turut menjadi merah, agaknya sebentar bakal menangis. Melihat itu, si pengemis tua tersebut menjadi tak tega, sambil menghela napas katanya kemudian. Nak bukankah aku telah memberitahukan kepadamu, aku si pengemis tua pun punya banyak musuh, sekarang mereka telah menemukan diriku, betul masih ada beberapa hari aku mesti membuat persiapan itulah sebabnya aku tak dapat membawa serta dirimu lagi. Tapi, kau toh membawa si Yauhauu sambung bocah itu cepat dengan wajah cemberut. Begitu menyebut si Yauhauu di hadapan mereka telah bertambah satu orang, dia tampaknya masih berumur 7-18 tahun, tetapi perawakannya jauh lebih tinggi daripada pengemis tua itu. Begitu kekar pemuda itu ibarat seekor harimau buas dari atas bukit, dia pun memakai baju butut dengan sepatu rumput, rambutnya kusut, tapi wajahnya ganteng. Begitu dia menampakkan diri, bocah itu segera menubruk ke atas badannya sambil mengadu, Engkau si Yauhauu, dia tidak mau aku lagi, mau toh kau bilangkan untukku? Si Yauhauu segera tertawa terkekeh-kekeh. Kau bernama Si Yauhauu dan aku bernama Si Yauhauu, tiap kali orang membicarakan soal kita berdua, pasti mereka bilang, Eh, itu Yauhauu, kenapa, tak pernah ada yang mengatakan, eh, 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 itu Yauhauu, kenapa, kenapa, maka berbicara yang sebetulnya kedudukanmu lebih tinggi daripada aku, kau naga dan aku cuma harimau, maka menghadap persoalan semestinya kau yang busungkan dada, tegakan badan dan sampai ke timur pergi ke timur, sampai barat menuju ke barat. Sebagai lelaki sejati semestinya orang yang menggantungkan dirimu, masa kau yang menggantungkan orang lain? Kan malu. Bocah itu berpikir sebentar, lalu berkata, Tapi engkau Si Yauhauu, aku suka dengannya. Tentu saja kau suka dia tuh kau Si Yauhauu lagi sambil tertawa, Aku pun tahu kalau kau pun suka padaku, cuma Si Yauhauu, kau mesti tahu, kau suka kepada kami adalah satu persoalan, Kau mesti menempuh jalanmu sendiri adalah persoalan lain, sebagai anak yang pintar, aku percaya kau pasti paham dengan perkataanku ini. Setengah mengerti setengah tidak, bocah itu termenung beberapa saat lamanya. Sambil tertawa cekikikan, kembali Si Yauhauu berkata, Hei, Si Yauhauu begini saja, sekarang kau turuti perkataannya dan kita berpisah dulu sementara waktu, Tapi aku berjanji, menantikah sudah berumur 15 tahun, kita bersua lagi di sini, mau bukan? Si Yauhauu, benarkah itu Si Yauhauu mendongakan kepalanya? Asal kau bersedia menuruti perkataannya pada hari ini, menanti bulan 6 tanggal 6 dikala kau berumur 17 tahun nanti, Aku pasti akan menantikan kedatanganmu di sudut dinding kuil sebelah kanan belakar ke sana. Sekulum senyuman segar tersungging di ujung bibir Si Yauhauu yang mungil, katanya kemudian. Baik, cuma dia mesti ikut. Pengemis tua itu turut tertawa cekakakan. Jangan khawatir, katanya, asal aku belum mampus, pasti datang pada waktunya. Si Yauhauu berpikir sebentar tiba-tiba ia bertanya, berapa umurku tahun ini? Pengemis tua ini memandang sekejap ke arah Si Yauhauu, dan Si Yauhauu segera menjawab, Tahun ini kau berumur 10, termasuk Sionaga. Wah titik aku mesti menunggu 7 tahun lagi teriak Si Yauhauu dengan mulut ternganga. Betul, apakah kau tak pernah mendengar orang berkata kepada teman atau sanak kerabatnya, Oh, waktu berlalu dengan cepat, tanpa terasa 7 tahun sudah lewat. Dengan perasaan apa boleh buat, Si Yauhauu segera manggut-manggut, Baiklah, aku pasti akan menanti selalu. Si Yauhauu tertawa, dia baru berpaling ke arah pengemis tua itu sambil berkata, Suhu, Kwi Kwangwe telah tiba. Pengemis tua itu mengiakan, sambil ulapkan tangannya di alantes berkata pada Si Yauhauu, Pergilah dengan tugasmu, selesai dengan persoalan nanti kita bertemu lagi di tempat lama. Si Yauhauu manggut-manggut, lalu sambil memeluk Si Yauhauu katanya, Si Yauhauu, kita berjumpa 7 tahun lagi, entah apapun yang kau lakukan setelah ini, Jangan lupa dengan permainan yang Suhu ujarkan kepadamu itu, Mesti dilatih setiap hari, siang malam melatihnya dengan tekun, Tapi hati-hati, jangan beritahu siapa saja. Si Yauhauu manggut-manggut, Aku akan menuruti perkataan Si Yauhauu ucu, Aku pun akan selalu menantikan kedatanganmu. Si Yauhauu menggigit bibirnya sambil menurunkan Si Yauhauu, Kemudian tanpa mengucapkan sepatah katapun dia membalikan bakan dan kabur dari situ. Sekalipun demikian, Namun tak bisa mengelabui si pengemis tua yang sedang mengawasi tanah, Ketika Si Yauhauu ucu menurunkan Si Yauhauu tadi, Ada dua tetes air matu, telah jatuh ke tanah. Pengemis tua itu segera menggosok hidungnya menahan rasa sedih di hati, Kemudian sambil menarik tangan Si Yauhauu leong ji, katanya, Mari kita pun pergi, pergi berbaris, Kalau tidak, kita tak akan kebagian pakaian dan uang. Sambil berkata, Pengemis tua itu mengambil kembali tongkat bambunya dan berbelok ke kuil belakang. Tiba di sana, Ternyata kedatangan pengemis tua dan mau leong ji telah terlambat, Papan nomor sudah menunjukkan angka ke-294, Sedang yang masih antri ada enam orang, Menurut peraturan, Sekalipun, turut antri juga percuma. Tatkala pengemis tua itu mengajak Si Yauhauu leong berbaris, Hal ini segera mengejutkan dermawan saleh dari panitia derma tersebut, Kwik Seng Tiong, Kwik Wang Wei yang berdiri di afas pintu kuil. Tatkala nomor urut mencapai 300, Uang telah habis terbagi, Pakayam pun ikut habis, Pengemis tua itu segera berteriak keras-keras. Eehah, masih ada dua orang, Masih ada dua orang. Dengan kening berkerut, Panitia umat itu segera maju seraya menegur. Teman miskin, Tidakkah kau saksikan nomor yang tergantung sudah mencapai angka 300 itu berarti sudah tidak akan dibagikan derma lagi. Tapi pengemis tua itu segera berseru. Tapi kami berduakan belum kebagian? Sudilah kau orang tua berbaik hati, Gantungkanlah dua angka lebih baik, Biar aku yang akan menguntungkan angka tersebut. Hei, sudah setua ini, Tahu urusan tidak bentak panitia itu dengan wajah dingin. Pada saat itulah dari arah kulilkuan Yahyot telah muncul liong tua toako dari kaum pengemis yang dihormati anggotanya. Liong tua toako ini berumur 40 tahunan, Berwajah kekar dan hitam pekat seperti sebuah pagoda baja. Sambil berjalan mendekat, Katanya kepada pengemis tua itu, Hei, kau datang dari mana? Aku datang dari Soateng, Jauh perjalanan yang telah kutempuh sahut pengemis tua itu sambil tertawa-tawa. Oha, tak heran kalau kau tidak tahu dengan peraturan kami di sini, Kalau begitu ku beritahukan kepadamu, Tempat ini hanya Membagikan 300 nomor saja, Tak boleh kurang, Tak boleh lebih, Dan sekarang sudah pas angkanya maka tak bisa ditambah lagi, Mengerti? Mengerti sih mengerti, Tapi bagaimana dengan kami tanya pengemis tua itu seperti mau menangis? Dengan kening berkerut sahut liong tua toako itu. Sobat tua, Aku adalah liong tua untuk daerah sekitar tempat ini, Aku dapat memahami kesulitanmu, Tapi aku pun tak bisa menyuruh pihak panitia melanggar kebiasaan demi kau, Dan lagi aku pun tidak punya muka sebesar itu, Begini saja, Biarlah bagian yang ku peroleh itu ku berikan untuk kalian ayah dan anak berdua. Tentu saja pengemis tua ini enggan untuk menerima bagian orang lain, Sebab bila sampai diterimanya, Bukankah berarti semua rencana yang telah disusunnya itu akan berantakan? Oleh karena itu segera tukasnya. Liong taolotoa, Kau jangan salah paham, Kami bukan ayah dan anak, Juga bukan guru dan murid, Dia adalah seorang anak yatim piatu, Hanya ku ketahui kalau dia shisan, Sudah lima tahun ikut aku, Bagaimanapun juga aku tak bisa membiarkan dia seorang bocah yang begitu baik mengikuti jejakmu sebagai peminta-minta, Kalau tak percaya, Coba kau perhatikan kami berdua, Apakah? Walaupun ucapan tersebut belum selesai diutarakan, Namun rupanya sudah menarik perhatian Kuik Wang Wee, Kedengaran Kuik Wang Wee telah menyela dari samping. Sobat tua, siapa namamu? Begitu Kuik Wang Wee buka suara, Panitia Amal itu segera menjilat pantat dan turut berkata pula kepada pengemis tua itu. Hei, tua bangka, Rejeki telah datang, Kuik Wang Wee ini adalah orang kaya nomor satu di tempat ini, Juga merupakan seorang dermawan yang saleh, Asal jawabanmu berkenan di hatinya. Kuik Wang Wee meski kaya, Rupanya paling segan mendengar kata-kata umpakan, Tiba-tiba tegurnya dengan kening berkerut. Hei, orang sitio, Kalau aku sedang menanyai orang, Lebih baik kau jangan turut menimberung, Kalau caramu suka menukas, Sampai kapan orang baru bisa menjawab? Kalau toh pekerjaan sudah selesai, Kau pun boleh pergi beristirahat. Karena ketanggor pada batunya, Dengan wajahnya yang tersipu-sipu, Panitia orang sitio itu segera mengundurkan diri dari sini, Kepada liong tau-to aku itu pun Kuik Wang Wee berkata, Kau pun boleh pergi dari sini liong tau-to aku itu segera memberi hormat kepada Kuik Wang Wee dan berlalu dengan langkah lebar. Menanti semua orang sudah pergi, Pengemis tua itu baru tertawa terkekeh-kekeh seraya berkata, Cuan Wang Wee, Kalau aku si pengemis tua tidak melaporkan nama juga tak apa bukan? Baik, baik, Aku tak akan menanyakan soal namamu lagi, Sahut Kuik Wang Wee sambil tertawa. Terima kasih banyak. Kuik Wang Wee mengalihkan sinar matanya memperhatikan sekejap tubuh siyao liong ji, Kat tanya. Betulkah bocah cilik si san ini adalah seorang anak yatim piatu? Tanda tanya. Kembali pengemis tua itu tertawa. Wang Wee, Harap kau tahu, Lima tahun berselang aku berhasil. Menemukannya di wilayah Soateng, Dia tak tahu di mana rumahnya dan anak siapa, Hanya diketahui dia dari margasan, Sekalipun bukan anak yatim piatu, Sekarang juga telah menjadi anak yatim piatu. Mendengar itu, Kuik Wang Wee menghela nafas panjang. A-A-A-A-I, Betul juga perkataanmu itu, Cuma aku lihat bocah ini tidak mirip seorang pengemis, Aku rasa kalau dibiarkan mengikuti dirimu terus. Wang Wee, Terus terangku katakan kalau bisa aku benar-benar ingin sekali bertemu dengan seorang dermawan yang saleh yang mau menerima bocah ini, Bayangkan saja, Kalau mengikuti aku terus, Nantinya dia mana bisa berhasil besar? Noloha, Sungguhkah perkataanmu itu? Cuan Wang Wee kata pengemis itu dengan wajah serius, Kalau kau tidak percaya, Silahkan carikan orang tua angkat buat bocah ini, Kalau aku si pengemis tua sampai mengucapkan dua patah kata, Anggaplah aku bukan dilahirkan oleh ayah ibuku. Dengan kepala tertunduk, Kuik Wang Wee termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, Lewat sejenak kemudian, Rupanya Wang Wee itu sudah mengambil keputusan, Katanya lagi, Apakah bocah ini mengerti tulisan? Kenal sih kenal, Cuma tidak terlalu banyak sahut pengemis tua itu sambil tertawa terkekeh-kekeh. Semisalnya aku bersedia untuk menerimanya titik. Belum habis perkataan itu diutarakan, Dengan wajah berseri pengemis tua itu telah berkata kepada si Yau Liong Ji, Nak, kenapa tidak kau ucapkan terima kasih? Cepat memberi hormat kepada Tuan Wang Wee. Eh, 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 nanti dulu, Harap tunggu sebentar, Biar aku selesaikan dulu perkataanku, Cegah quick Wang Wee. Wang Wee tak usah khawatir, Tukas pengemis tua itu cepat, Mulai sekarang bocah ini sudah menjadi milikmu, Dia bernama Siow Liong, Dan mulai detik ini aku sudah tak akan mengurusinya lagi. Selesai berkata, Pengemis tua itu segera melepaskan tangan Siow Liong Ji, Menggape-gapekan tangannya, Dan sambil membalikan badan, Dia kabur menuju kebalik kerumunan orang banyak. Sejak saat itulah Siow Liong Ji telah menjadi kacung cilik dalam gedung hartawan kuik, Tentu saja dalam pandangan orang lain, Dia seperti mencapai langit dalam sekali melangkah saja. Ketika sudah berada dalam kerumunan orang banyak pengemis tua itu, Baru diam-diam membesut air matanya. Kalau dibilang ia tak punya perasaan terhadap Siow Liong, Hal ini tak masuk di akal, Cuma perasaan tetap tinggal perasaan, Dia meninggalkan Siow Liong itu untuk melakukan pekerjaan lain, Baru merupakan persoalan yang terpenting. Suasana di sekeliling kuil hari ini sungguh ramai sekali, Berada di tengah kerumunan orang banyak, Pengemis tua itu tak mampu menggunakan kepandayanya, Maka dia meski berjalan pelan-pelan untuk bertemu dengan Siow Hao Ji. Berputar ke kiri, Membelok kesanan, Akhirnya orang yang berjubel makin berkurang tanpa terasa dia sampai di jalan sebelah barat, Mendadak ia mendongakan kepalanya dan menunduk kembali, Kemudian sambil berbelok, Ia menuju ke arah lorong kecil. Sambil berjalan, Dalam hati berpikir, A-a-a-i, Dunia ini serasa begitu sempit, Kenapa mesti bersuah lagi dengan orang ini? Tampaknya keparat itu telah melihat kehadiranku Moga-moga saja dia memang pikun dan tidak mengenali diriku lagi. Baru saja berpikir sampai di situ, Mendadak dari belakang punggungnya sudah terdengar ada orang berkata, Jalan ini buntu. Pengemis tua itu berlagak seperti tidak mendengar apa-apa, Dia melanjutkan terus perjainannya. Kemudian orang di belakang itu berkata lagi, Kutai Hiap, Harap berhenti dulu. Dalam keadaan begini terpaksa pengemis tua itu tidak bisa berlagak tuli lagi, Pelan-pelan ia membalikan badan. Tapi sambil berlagak tidak kenal, Katanya, Maaf kalau aku si pengemis tua tidak mengenali dirimu kau. Orang tua itu segera tertawa terkekeh-kekeh mendadak, Ia melemparkan sekeping uang perak ke depan kaki pengemis tua itu, Kemudian menukas. Sekeping uang perak untuk dua jawaban, Ini peraturan. Ternyata si orang ini adalah si manusia berbaju perak yang pernah dijumpainya pada malam bersalju lima tahun berselang. Malam itu, si manusia berbaju perak itu menutupi sebahagian mukanya dengan kain kerudung, Sedangkan hari ini sama sekali tidak ditutupi apa-apa. Kalau malam itu dia mengenakan pakaian ringkas berwarna perak, Maka hari ini dia memakai jubah lebar berwarna perak pula. Ternyata orang berbaju perak itu memiliki paras muka yang cukup tampan, Hanya sayang dari atas alis matanya sebelah kanan sampai telinga sebelah kanan Terdapat sebuah codet bekas bacokan golok yang memanjang, Kulit muka yang tidak merapat membuat wajahnya kelihatan menyeringai seram. Sekarang, pengemis tua itu sudah tak dapat berlagak terus, Dengan wajah dingin seperti salju dia lantas menegur. Oh oh titik rupanya kau, Mencorong sinar buas dari balik mati orang berbaju perak itu, Katanya tiba-tiba, Aku tahu kalau kutai hiap pasti masih teringat akan diriku, Sejak berpisah lima tahun sudah lewat, Baik-baik kah kutai hiap selama ini? Tanda tanya, Kenapa kau bertanya melulu? Apakah kau datang untuk bertanya belakatan dasarutukas pengemis tua itu dingin? Aku datang untuk Cuitong yang sebetulnya lucu pengserta bocah Shishan itu. Pengemis tua itu tertawa hambar, Lohu tidak kenal dengan mereka. Orang berbaju perak itu manggut-manggut, Soal ini aku percaya, Cuma pada malam bersalju lima tahun berselang toh kau yang telah menolong mereka dari kuilkuannya bio, Maka hari ini aku pun terpaksa harus menagih orang itu darimu. Oha, seandainya aku tak ada orangnya. Terpaksa kutai hiap mesti memaafkan, Aku akan mati dirimu laporkan dulu siapa namamu seru pengemis tua itu dengan. Kening berkerut kutai hiap toh memiliki sepasang metu yang sakti. Konon siapa saja yang menutupi wajahnya dengan kain kerudung, Asal ada sedikit luang kosong, Kau dapat menebak asal-usulnya, Aku adalah orang yang berkerudung pada malam itu. Tahu orangnya tahu mukanya sukar tahu hatinya tukas pengemis tua itu cepat, Hektometer, Kau adalah manusia berbaju perak pada malam itu dan kau pun tak akan lolos dari ketajaman mataku, Tapi sekarang aku sedang menanyakan siapa namamu. Sambil, Menggigit bibir orang itu menyaut. Gini si Yusukim Kiamhek, Sastrawan berbaju perak jago pedang emas. Belum habis perkataan itu, Si pengemis tua itu telah menukas, Oh oh oh, Rupanya kau lah Pit Ite Kiam yang selama 10 tahun, Terakhir ini termasuhur dalam dunia persilatan. Betul, itulah saya. Pit Ite Kiam, Andai kata kau masih ingat dengan suasana pada malam itu, Maka tentunya kau masih ingat dengan perkataan tongkeh kalian bukan? Ku wajurkan kepadamu lebih baik pergi saja dari sini, Daripada menyesal sepanjang masa. Agak tertegun juga Pit Ite Kiam setelah mendengar perkataan itu, Tampaknya dia itu sudah tak ingat lagi perkataan apakah yang dimaksudkan lawan. Dengan cepat pengemis tua itu mengingatkannya. Walaupun ucapan Tanti yang hoa mata kebur, Namun, Dia masih merupakan seorang manusia yang tahu diri, Dengan mengandalkan kemampuanmu inginkan batok kepala aku ini si pengemis tua titik. Hektometer, Masih terlampau jauh, Pit Ite Kiam segera tertawa seram. Heeh, heeh, Orang shiku, Kembali kau keliru besar, Tanti yang hoa tak lebih cuma salah satu perkumpulan di bawah pimpinan shancu kami, Dia masih belum berhak menjadi seorang tangkeh. Pit Ite Kiam tanpa sengaja telah membocorkan rahasia besar, Begitu ucapan diutarakan dia menjadi menyesal setengah mati. Sebaliknya si pengemis tua itu nampak terperanjat sekali setelah mendengar perkataan itu. Kim Ite Tok Siu, Kakek beracun baju emas, Tanti yang hoa yang begitu termahur dan menggetarkan dunia persilatan ternyata hanya seorang congkuan belaka, Lalu siapakah shancu mereka itu? Begitu ingatan tersebut melintas lewat, Dia mendapat sebuah akal bagus, Katanya kemudian kepada Pit Ite Kiam sambil tertawa terkekeh-kekeh. Pit Ite Kiam, Turutilah nasihat lohau, Lebih baik kau cepat-cepat menyelamatkan dirimu sendiri. Pit Ite Kiam mendengus dingin. Aku orang shipit tidak percaya kalau kau sanggup membunuh aku. Kembali pengemis tua itu melanjutkan sambil tertawa. Kau pintar, sejak lohau melakukan sesuatu kesalahan di mana yang lalu, Sejak saat itu pula aku telah bersumpah tak akan membunuh orang lagi, Tentu saja sekarang pun aku tak akan membunuhmu. Orang shiku, Dengan mengandalkan kepandaian silatmu itu jangan harap bisa membinasakan diriku serupit Ite Kiamamat Gusar. Pengemis tua itu tertawa, Rupanya dia maksudkan lain dengan perkataannya itu, Kembali dia melanjutkan. Sekarang, kau sudah dapat dipastikan akan mati, Kenapa aku pengemis tua mesti banyak bertingkah? Barusan kau telah membocorkan rahasia perkumpulanmu, Aku pikir sekalipun kau tidak ingin mati pun hal ini merupakan sesuatu yang teramat sulit. Dengan suara dalam Pit Ite Kiam segera membentak. Ketika aku orang sipit datang ke kota Tong Chiu, Orang lain tak ada yang tahu. Pengemis tua itu segera tertawa terkekeh-kekeh. Heeh, heeh, ucapanmu itu memang benar, Tapi ada seseorang yang justru terkecuali, Pit Ite Kiam, Siapa yang telah mengirimmu kemari? Apakah dia tidak dapat mengutus orang lain pula untuk kemari? Mendengar perkataan itu Pit Ite Kiam berubah hebat, Tak terasa dia berpaling ke belakang. Ternyata di belakang tubuhnya tak nampak sesosok bayangan manusia pun menantikan dia berpaling lagi, Ternyata pengemis tua itu pun sudah lenyap tak berbekas, Kejadian ini kontan saja membuat Pit Ite Kiam mencak-mencak karena gusar, Hampir meledak rasa dadanya. Lorong itu adalah sebuah lorong buntu, Terkecuali kabur dengan melewati dinding pekarangan rumah, Mustahil pengemis tua itu bisa menemukan jalan yang lain. Pit Ite Kiam menggan berlepas tangan dengan begitu saja, Sepasang kakinya segera menjejak ke tanah untuk melakukan pengejaran. Tapi, pada saat itulah dari arah belakang telah kedengaran seseorang berseru. Pit Ite Kiam harap berhenti. Begitu mendengar suaranya Pit Ite Kiam segera tahu siapa orangnya, Hancur lebur perasaannya saat itu juga, Terpaksa dia melayang ke tanah, Kemudian sambil membungkukan badan memberi hormat, Katanya, Hamba siap menerima perintah orang itu mendengus dingin. HMM Pit Tongcu, dengarkan kepalamu. Paras muka Pit Ite Kiam berubah hebat, Tapi dia tetap menundukkan kepalanya rendah. Hamba Belum habis perkataan itu, Dengan tidak sabaran orang itu menukas lagi. Aku suruh kau mendongakan kepalamu, Harap kau segera mendongakan kepalamu, Coba perhatikan baik-baik siapakah lohu. Tanda seru. Padahal Pit Ite Kiam sudah tahu siapa gerangan orang itu, Tapi di bawah perintah yang keras, Terpaksa dia mesti mendongakan kepalanya. Orang ini pun mengenakan pakaian berwarna emas, Cuma perawakannya kurus kecil, Jelas bukan Tan Tiang Hoa. Sementara itu orang tersebut sudah mendengus sambil menegur, Sudah melihat jelas. Dengan sikap sangat menghormat, Pit Ite Kiam membungkukan badan sambil memberi hormat. Hamba tidak tahu kalau lohu pangcu yang telah datang. Orang itu masih tetap tidak membiarkan Pit Ite Kiam menyelesaikan kata-katanya, Sekali lagi dia menukas. Coba kau perhatikan lebih sesama lagi lohu adalah lohu pangcu, Wakil ketua, tak bakal salah bukan? Ucapan tersebut membuat Pit Ite Kiam kebuakan setengah mati Dan tak tahu bagaimana mesti menjawab, Terpaksa dia hanya membungkam diri dalam seribu bahasa. Sambil tertawa terkekeh-kekeh, Orang berbaju emas itu berkata lebih jauh. Kau telah membocorkan rahasia bukit kita, Menurut peraturan kau harus dijatuhi hukuman mati, Apalagi yang kau katakan? Dengan ketakutan buru-buru Pit Ite Kiam menyaut. Hamba sama sekali tidak sengaja, Hanya secara kebetulan saja berjumpa denganku guacong, Dan lagi teringat dengan dendamku pada lima tahun berselang, Maka tanpa sengaja, aku telah. Peraturan perkumpulan harus dilaksanakan dengan tegas, Percuma saja kau banyak berbicara bentak orang berbaju emas itu lantang. Pit Ite Kiam segera berkerut kening, Tapi dengan cepat wajahnya pulih kembali seperti sedia kala, Ujarnya kemudian. Apakah hamba dapat berbuat pahala untuk menebus kesalahan ini? Hektometer, apakan hukuman yang lohu jatuhkan padamu kurang adil, Jengek orang yang berbaju emas itu sambil tertawa dingin. Untuk kesekian kalinya Pit Ite Kiam berkerut kening, Tetapi sekuat tenaga dia berusaha untuk menekan pergolakan perasaan hatinya, Kembali ujarnya. Angho Pau Gicu, Hamba mendapat tugas khusus dari Pangcu untuk kemari, Sekarang hamba pun perlu melaporkan semuanya. Tugas yang hamba lakukan pada Kongcu pribadi, Sekalian akan kulaksanakan hukuman dihadapannya. Diterangkan kepada lohu pun sama saja tukas Angho Pangcu dengan suara dalam. Habis juga kesabaran Pit Ite Kiam, Dengan suara menentang dia berteriak keras. Hamba bukan berniat melarikan diri dari hukuman, Tapi minta keringanan hukuman juga bukan permintaan berlebihan, Hu Pangcu, sekalipun kau merasa senang setelah dapat membunuh aku, Rasanya juga tak perlu begitu bernapsunya. Pit Ite Kiam benta Anghu Pangcu amat gusar, Kau berani membocorkan rahasia perkumpulan kita, Menurut peraturan harus dijatuhi hukuman mati, Sedang lohu hanya melaksanakan tugas belaka, Ini urusan dinas diharap kau mengerti. Heeh, heeh, Pit Ite Kiam menjengek sinis, Maksud hati Sumaciyaw sudahlah jelas, Orang jalan pun tahu. Angho Pangcu segera menyeringai seram, Teriaknya amat gusarnya. Pit Ite Kiam amat besarnya limu, Rupanya kau memang ada maksud untuk menghianati perkumpulan, Jika tidak kenapa kau begitu berani mencemeoh lohu. Baik, kalau begitu, lohu ingin saksikan sampai di manakah kepintaran ilmu pedangmu. Seriaya berkata, dengan langkah lebar dia segera berjalan mendekati Pit Ite Kiam. Oleh karena itu, dalam waktu singkat Pit Ite Kiam dapat merasakan untung ruginya, Maka sambil tersenyum kembali ujarnya. Angho Pangcu, bolahkah hamba berkata beberapa patah kata, Angho Pangcu mendengus dingin. Sepasang alis mata Pit Ite Kiam segera berkerut, Bekas bacokan itu pun memancarkan cahaya merah, Ini menandakan kalau dia Sudah dilipiti hawa marah yang membara, Juga merupakan pertanda sebelum dia melancarkan serangan untuk membunuh orang. Cuma saja, Pit Ite Kiam cukup mengetahui posisinya sendiri berbicara soal kedudukan, Dia memang masih kalah dibandingkan Angho Pangcu, Berbicara soal kepandaian silat dan tenaga dalam, Dia lebih kalah setingkat dari lawannya. Apalagi pada saat ini Angho Pangcu telah memergoki dia sedang membocorkan rahasia perkumpulan, Seandainya dia benar-benar membunuhnya, Sekalipun hal ini dilaporkan, Pangcu juga tak berakal menegur atau menyusahkannya. Katakan saja apa yang hendak kau ucapkan, Lohu ingin mendengarkan belaka. Walaupun dia menyatakan akan mendengarkan, Namun langkahnya sama sekali tidak berhenti, Setindak demi setindak dia maju ke depan. Agaknya Pit Ite Kiam dapat menebak maksud hati lawannya itu, Selangkah demi selangkah pula dia mundur terus ke belakang, Sambil mundur katanya lebih jauh. Ketika hamba berjumpa dengan Ku Gwacong tadi, Telah berhasil hamba selidiki persoalan yang diwanti-wantikan oleh Pangcu pada waktu itu, Oleh karena itu, hamba telah mempergunakan Kiam Lengco An Sim, Lencana Pedang menyampaikan surat, Untuk memberi laporan kepada Pangcu. Berbicara sampai, Di sini, Pit Ite Kiam sengaja berhenti sebentar untuk menyelidiki sikap lawannya. Betui juga, Angho Pangcu segera menghentikan langkahnya, Dia seperti nampak agak takut setelah mendengar perkataan itu. Mendapat angin, Pit Ite Kiam segera berkata lebih jauh. Angho Pangcu, Sekarang apakah kau bersedia untuk menggusur hamba pulang dahulu ke markas kemudian baru menerima hukuman? Dari mana aku bisa mempercayai perkataanmu itu? Dengus Angho Pangcu ketus. Jika aku berbohong belaka, Bukankah hamba sama halnya dengan mengantar diri masuk perangkap? Angho Pangcu berpikir sebentar, Kemudian katanya, Persoalan itu sudah lenyap dan hilang selama beberapa tahun, Kalau dibilang kau berhasil menemukannya pada saat ini, Apakah hal tersebut tidak terlalu kebetulan Pit Ite Kiam segera tertawa? Hal ini rasanya tidak jauh lebih kebetulan daripada kemunculannya Ho Pangcu di sini bukan jengeknya. Diam-diam Angho Pangcu termenung dan berpikir berapa saat lamanya, Kemudian ia bertanya, Dari manakah sumber berita itu? Pit Ite Kiam segera menggelengkan kepalanya sambil tertawa, Jawabnya pelan. Ho Pangcu, itulah satu-satunya pelindung keselamatan bagi hamba sekarang, Kita toh sama-sama sudah bukan anak kecil lagi, Tentunya cukup tahu bukan, Bagaimana melindungi diri secara baik-baik. Angho Pangcu tertawa seram. Heeh, heeh, heeh. Pit Ite Kiam, kau pun seharusnya mengerti, Seandainya hal ini memang benar, Hari ini juga Kiam Leng dari Pangcu sudah akan sampai di sini. Tentu saja kata Pit Ite Kiam sambil mengangguk, Menurut perkiraan hamba, Besok lencana Kim Leng dari Pangcu pasti sudah sampai di sini, Cuma segala sesuatunya masih memerlukan penampilan hamba pribadi untuk memberikan laporannya. Agaknya Angho Pangcu sudah memperoleh siasat bagus, Dia lantas menggut-manggut. Bagus sekali. Kalau begitu Lohu akan menantikan kedatangan Kim Leng dari Pangcu, Nah ikutilah aku. Pit Ite Kiam segera menggelengkan kepalanya berulang kali, Katanya. Harap Hu Pangcu menentukan waktu dan tempat pertemuan saja, Sampai saatnya hamba pasti akan datang. Pit Ite Kiam, kata Angho Pangcu sambil tertawa, Oleh karena kau kata kebetulan berhasil menemukan jejak dari persoalan itu, Maka kau baru berhasil mendapatkan pengecualian, Tapi bukan berarti kau sudah bebas sama sekali. Tentang soal ini, hamba cukup mengetahuinya, Cuma menurut peraturan perkumpulan, Pada saat ini hamba masih bebas merdekat tanpa ikatan apa-apa, Hamba pun wajib melakukan tugas dari Pangcu ini dengan sepenuh tenaga. Angho Pangcu mendengus dingin, Agaknya dia merasa apa boleh buat, Ujarnya kemudian. HMM. Tampaknya kau hafal sekali dengan peraturan dalam perkumpulan kita. Baik, aku tinggal di rumah penginapan tongkeh, Jangan lupa, Besok tengah hari setelah waktu bersantap siang, Bila kau tidak datang menghadap berarti kau ada maksud untuk berkhianat. Semenjak 4 tahun, Berselang hamba sudah tahu kalau Ho Pangcu amat memperhatikan hamba, Dan sudah kuduga kalau hari seperti ini pasti akan datang juga, Maka hamba tak akan sampai membiarkan diri hamba masuk perangkap. Lihat saja, Lohu Toh masih mempunyai banyak waktu, Jenge Angho Pangcu sambil tertawa sinis. Hamba akan selalu berhati-hati, Baik siang malam, Hari bulan dan tahun hamba akan selalu waspada. Angho Pangcu mendengus dingin, Dia lantas membalikkan badan dan berlalu dari situ dengan langkah lebar. Menanti bayangan tubuh orang sudah lenyap tak berbekas, Pit Itekiam baru menyeka butiran keringat yang membasai jidat seraya menghembuskan napas panjang, Kemudian biji matanya berputar ke sana kemari dan menggelengkan kepala berulang kali, Rasa gelisah bercampur cemas membayangi wajahnya. Dia pun cukup tahu, Sekalipun dia telah mengucapkan kata-kata bohong yang memaksa musuh bebu yutannya Ang Beng Li yang terpaksa harus mengurungkan niat jahatnya kepadanya, Tapi dengan adanya peristiwa ini maka posisinya menjadi semakin berbahaya. Esok dengan cepatnya akan tiba, terkecuali kalau di dalam jangka waktu ini dia berhasil mendapat bantuan atau memperoleh pengampunan dari Pangcu, Kalau tidak, maka nasib yang tragis sudah pasti akan dialaminya. Pit Itekiam tidak ingin berhayal dengan mengharapkan bantuan dari langit, Maka satu-satunya jalan yang bisa ditempuh olehnya sekarang adalah berusaha untuk mendapatkan pengampunan dari Pangcunya, Maka tanpa beraya lagi di alantes lari menuju ke mulut gang. Ketika masih ada tiga langkah sebelum mencapai mulut gang, Mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, Sayang baru saja itu ingatan melintas di dalam benaknya, Tahunya jalan darah di atas sepasang bahu dan jalan darah bisunya sudah ditotok orang. Kemudian munculah Anghu Pangcu dengan wajah menyeringai seram, Dia berdiri di hadapannya dengan wajah sinis, Dan kemudian dengan menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh Pit Itekiam seorang, Katanya, Pit Itekiam kau harus mengerti, Bukan cuma sehari ini saja Lohu ingin membunuhmu, Keponakanku itu hanya sedikit tertegun saja, Tapi kau telah turun tangan keji kepadanya, Dan kemudian kau memberi pula dosa yang besar kepadanya membuat ia ternoda sepanjang masa. HMM Pit Itekiam, Lohu teramat benci padamu, Kalau bila aku ingin melahap dagingmu dan menghirup darahmu. Aku hendak menyayat kulitmu, Kemudian membakarnya agar menjadi abu. Kini segenap tenaga dalam yang dimiliki Pit Itekiam telah punah, Walaupun ada mulut juga sukar dibuat bicara hanya codet di atas wajahnya saja yang bersinar terang dan matanya memancarkan sinar buas. Anghu Pangcu tertawa terkekeh-kekeh, Dari sakunya dia mengeluarkan sarung tangan khusus yang segera dikenakan. Kemudian sambil memperlihatkan sarung tangan itu di hadapan Pit Itekiam, Katanya sambil menyeringai seram. Sekalipun apa yang kau katakan tentang persoalan itu adalah suatu kenyataan, Lohu juga akan menjagal dirimu lebih dulu, Cuma kau tak usah khawatir, Lohu tak akan mempergunakan ilmu dan kepandayan khasku untuk membinasakan dirimu. Sembari berkata, Ang Beng Li yang telah memasang sarung tangan tadi di tangan kanannya sekarang Pit Itekiam dapat melihat dengan jelas, Itulah sebuah sarung tangan khusus yang dilapisi lima buah cakar serigala yang kuat seperti baja dan tajam bagaikan kaitan. Sekali cengkeram, Ang Beng Li yang telah mencakar wajah Pit Itekiam, Yang tampan itu, Kemudian katanya, Bukankah Pang Chu amat menyukai tampangmu ini? Sekarang, Akan ku lihat apakah dia masih menyukainya lagi atau tidak? Ketika cengkeraman itu diperkeras, Di atas wajah Pit Itekiam segera muncul lima buah bekas darah memanjang dan dalamnya beberapa inci, Seketika itu juga paras muka Pit Itekiam yang tampan berubah menjadi hancur tak karuan lagi bentuknya. Menyusul kemudian, Tangan Ang Beng Li yang diayunkan berulang kali seperti orang memukul tambur, kepala, muka dan dada Pit Itekiam seketika itu juga hancur tak berbentuk lagi, kulitnya mengelupas semua, darah segar jatuh bercucuran membasahi seluruh tanah. Ang Beng Li yang menyeringai seram, sekali lagi tangannya diayunkan ke depan dan menghantam empat lima kali, Sepasang lutut sepasang sikut Pit Itekiam segera hancur remuk tak berbentuk lagi, sedang orangnya sudah jatuh tak sadarkan diri karena kesakitan. Ang Beng Li yang tertawa bangga, terhadap Pit Itekiam yang tergeletak tak sadarkan diri itu katanya. Lohu akan menyuruh kau mati karena kehabisan darah, silahkan penderitaan tersebut dirasakan sebelum mampus nanti. Selesai berkata begitu dia cengkeram tubuh Pit Itekiam dan membawanya ke dalam gang buntu itu, kemudian melayang masuk ke rumah orang, meletakkan tubuh Pit Itekiam ditumpukan kayu, membebaskan jalan darahnya dan berlalu dari sana. Sekarang Pit Itekiam dapat bersuara namun tidak sanggup mengucapkan sepatah katapun, bisa membuka matanya namun tidak dapat ia melihat apa-apa, juga bisa bergerak tapi tak tertenaga. Darah mengalir terus tiada hentinya, luka yang dideritanya cukup parah, apalagi di bulan enam yang panas menyengat badan begini, paling banternya setengah jam lagi, malaikat lemaut pasti akan datang merenggut selembar jiwanya. Pada saat itulah mendadak melayang masuk seseorang ke dalam rumah itu, kemudian dengan menggunakan selimut yang tebal untuk membungkus Pit Itekiam diam-diam berlalu pula dari sana. K.W.I.K. Wang Wee sedang menuding sebuah gudang yang besar dihadapannya dan berkata kepada S.Y.O.L.I.O.G.I. sambil tertawa. Enilah gudang buah, berkeranjang-keranjang buah disimpan dalam gudang ini siap dibuat sari buah dan manisan, atau biasanya dikirim pula ke daerah lain. Dengan sikap mengerti tak mengerti S.Y.O.L.I.O.G.I. manggut-manggut. K.W.I.K. Wang Wee segera menepuk kepalanya sambil berkata lagi, usaha ini sudah kulakukan tiga generasi mulai sekarang kau. Adalah pegawai yang akan mengawasi gudangku ini, tak usah. Khawatir, barang di sini tak akan dicuri orang, tapi mesti ada orang yang menjaganya. K.W.I.K. Wang Wee memandang sekejap lagi ke arahnya, kemudian sambil membelai kepalanya dan berkata dengan lembut. Kertas jendela dalam gudang banyak yang sudah hancur, sekalipun ditambal baik-baik belum tentu bisa menahan kucing dan anjing yang akan masuk ke dalam, terutama sekali nyamuk dan lalat yang menjemukan, semuanya ini mesti kau perhatikan baik-baik. Sekarang Siao Leong Ji baru mengerti, rupanya tugas yang diberikan kepadanya adalah mengusir kucing, mengebuk anjing, apalagi nyamuk dan lalat, sejak kecil Siao Leong Ji benci dengan binatang-binatang itu. Sementara dia masih termenung, K.W.I.K. Wang Wee segera berkata sambil tertawa. Siao Leong, aku lihat kau bukan bocah sembarangan, suatu hari kelak, kau pasti akan berhasil mencapai kedudukan yang tinggi, bagaimana ku beri nama Tiong Lo kepadamu. Diam-diam Siao Leong Ji merasa terkesiap, bukankah hal ini merupakan suatu kebetulan setelah berpikir sejenak, dia pun manggut-manggut tanda setuju dengan nama Sian Tiong Lo itu. Saat itulah K.W.I.K. Wang Wee berkata lagi. Letak kamar bacaku tentu sudah kau ketahui bukan? Nah, aku izinkan kepadamu untuk meminjam buku dalam kamar bacaku, kalau hendak bersantak pergilah ke dapur depan sana kita makan bersama, setiap bulan aku mendapat uang gaji, uang itu boleh ditanamkan dalam usahaku, sehingga bila suatu ketika kau hendak pergi, aku dapat memberikan uang dan keuntunganmu itu kepadamu, siapa tahu kalau ada keuntungannya kelak. Siao Leong Ji, aha, tidak, Sian Tiong Lo manggut-manggut tanda menyetujui. K.W.I.K. Wang Wee tidak berkata apa-apa lagi dia segera pergi meninggalkan tempat itu. Semenjak hari itu, Sian Tiong Lo pun menjadi penjaga gudang, selain makan tidur, mengusir kucing dan anjing, kerjanya hanya membaca buku. Padahal setiap hari antara kentongan kedua sampai kentongan kelima, dia selalu duduk bersemedi untuk melatih ilmunya. Sesungguhnya pengemis tua ku guacong adalah seorang jagoan yang luar biasa sekali di dalam dunia persilatan. Dan dia tak lain adalah K.W.I.K., pengemis aneh, yang disebut orang sebagai jago piling aneh di kolong langit. Berbicara soal tingkat kedudukan dan usianya, ku guacong boleh dibilang termasuk dalam jagoan angkatan tua, di antara sekian banyak jago tua angkatannya, hanya tinggal tiga orang saja yang masih hidup. Pengemis aneh ini memang cukup aneh, setelah membawa pergi si Yau Liyong, ternyata selama lima tahun ia tak pernah mengajarkan satu jurus gerak serang ampun kepadanya. Walaupun demikian, dia mengajarkan suatu ilmu semedi yang cukup aneh kepadanya. San Tiong Lo baru berumur 10 tahun, bagaimanapun juga dia masih terhitung seorang kanak-kanak, kanak-kanak pun mempunyai jalan pikiran kanak-kanak, kalau ingin mengurungnya terus di dalam gudang, hal ini bukanlah suatu pekerjaan yang sangat mudah. Tapi selama berada di sini, kecuali duduk dalam gudang atau kursi, dia tak pernah keluar rumah, lagi pula dia tidak pernah kenal dengan siapapun, maka tiada orang pula yang diajaknya bermain. Tapi hal ini tidak menjadi soal baginya sebab dia mempunyai care yang paling ideal untuk menghilangkan waktu. Setiap kali ada waktu senggang, dia lantas membaca buku sambil berbaring, itulah sejilid buku aneh, buku yang ditinggalkan ku guacong kepadanya, isi buku itu sudah hafal di luar kepala, tapi gambar yang tercantum dalam kitab itu sama sekali tidak dipahami olehnya. Kini, dia pun sambil berbaring membaca buku sambil makan buah yang memang tersedia dalam gudang tunggu pengiriman, maka sambil membaca, dia makan buah, lalu bijinya dah sambit keluar lewat jendela. Di balik jendela merupakan sebuah lorong delapan sepuluh tahun tak pernah ada yang lewat di sana, sedangkan daun jendela telah rusak, di luar jendela sana terdapatlah sebuah lubang, yang cukup besar. Waktu berlalu cepat, dalam waktu singkat San Tionglo sudah mencapai dua belas tahun. Malam itu kentongan kedua baru saja lewat. San Tionglo baru saja menyelesaikan latihan tenaga dalamnya. Mendadak terdengar suara anjing menggonggong tiada hentinya, menyusul kemudian beluuk sebuah benda berat terjatuh di dalam lorong sempit di belakang gudang. Waktu itu San Tionglo baru saja memadamkan lampu dan berbaring, dengan cepat dia melompat bangun dan duduk, dengan jelas ia mendengar ada benda terjatuh dalam lorong tadi, namun sampai sekian lama belum juga kedengaran suara berikutnya. Sesaat kemudian baru terdengar suara ujung baju terhembus angin. San Tionglo segera membaringkan diri lagi dan pura-pura tidur pulas, meski matanya terpejamkan namun telinganya dipasang baik-baik untuk mendengarkan gerak-gerik di sana. Di atas dinding pekarangan seperti ada suara orang, malah tiga orang jumlahnya, terdengar salah seorang di antaranya berkata, Lolak, bagaimana? Apakah kau temukan bayangan tubuh keparat itu? Yang dipanggil sebagai Lolak segera menjawab. Tampaknya tidak berada di sini, mari kita mencari di tempat lain. Tanda seru. Lakte, bukankah di bawah sana terdapat tanah datar seorang? Yang lain segera berseru. Ah ah ah, benar, coba ku tengok pencoleng itu ternyata benar-benar melompat turun ke dalam lorong sempit tersebut. Tapi tak lama kemudian dia sudah melompat balik ke atas dinding pekarangan seraya menyumpah. Sialan, di bawah sana adalah sebuah gedung buah, mari kita cari di tempat lain saja. Kalau begitu keparat itu tak mungkin akan bersembunyi di sini kata orang pertama tadi, dia terluka parah, tak mungkin bisa kabur terlalu jauh, mari kita menggeledah di tempat ini. Tak lama kemudian terdengar ketiga orang pejalan malam itu berlalu dari sana. Beberapa waktu kemudian, dari arah lorong sempit itu baru kedengaran ada suara, kemudian dari balik lubang di belakang jendela tampak sesosok bayangan hitam menerobos masuk ke dalam, kakinya tepat menginjak di atas pembaringan karena kehilangan keseimbangan badannya, diaroboh terguling. Dengan cekatan San Tiong Lo melompat turun dari atas ranjang, menutup jendela dan hendak memasang lampu. Tapi tamu tak diundang yang terkapar di atas pembaringan itu segera mencegah. Jangan memasang lampu, harap jangan memasang lampu, aku bukan orang jahat. San Tiong Lo sama sekali tidak takut, juga tidak menuruti perkataan orang itu, dia memasang lampu kemudian memperhatikan wajah orang tadi dengan sepasang matanya yang besar dan jeli. Dengan cemas orang itu segera berseru. Adik Cilik, aku adalah seorang pengawal barang yang bertemu dengan musuh besarku, mereka bertiga mengerubuti aku seorang aku tak tahan dan kena dibacok kakiku, untung bisa kabur sampai di sini, jika kau menyulut lampu. Tanda petik. Belum habis dia berkata, San Tiong Lo telah memadamkan lampu lentera itu seraya berkata, kau seperti orang baik-baik, akanku padamkan dan mendengarkan penuturan selanjutnya. Aku si cuwi bernama Tong dengan nama kecil cuhoa orang itu menerangkan aku adalah Sam Lok Piawtau dari perusahaan pengawalan barang Petak Piawakiok, sebutannya saja Piawtau, padahal sesungguhnya cuma seorang Teng Cuji. Apa sih yang disebut Teng Cuji itu tiba-tiba San Tiong Lo bertanya keheranan. Cuitong tertawa getir. Artinya anak buah, atau pelayan kerjanya hanya memasang kereta, mengambil barang kebutuhan, membongkar peti dan jaga malam, pokoknya semua kerja kasar adalah pekerjaanku. Oh, kalau begitu kau lebih mengenaskan nasibnya daripada aku, kata San Tiong Lo. Sekali lagi Cuitong tertawa getir. Adik kecil, asal kita masih bisa makan dengan menggunakan tenaga sendiri, hal ini masih tidak terhitung mengenaskan katanya. San Tiong Lo tidak berbicara lagi, dibalik kegelapan sepasang matanya yang besar dan jeli itu memancarkan sinar tajam, keadaan ini seketika itu juga membuat Cuitong merasa amat terperanjat. Seandainya San Tiong Ngo bukan seorang anak kecil belaka, Cuitong pasti akan mengira dirinya telah bertemu dengan seorang jago lihai dari dunia persilatan. Tentu saja mimpipun Cuitong tak akan menyangka kalau bocah penjaga gudang yang berada di hadapannya sekarang orang tak lain adalah majikan kecil yang ditolongnya tujuh tahun berselang, sedangkan San Tiong Lo sendiri sama sekali lidah kenal dengan Cuitong. Waktu itu dia masih terlalu kecil, apalagi dalam lelap tidur yang nyenyak, ketika terjadi peristiwa di rumahnya dan dia ditolong orang, kesemuanya itu tidak diketahui olehnya bila pengemis tua tersebut tidak menceritakan hal ini kepadanya. Ketika dia bertanya siapakah yang telah menyelamatkannya, pengemis tua itu tak pernah mau berbicara, malah berpesan kepadanya sebelum kepandaian silat yang dimilikinya mencapai tingkatan yang luar biasa, rahasia asal-usulnya tak boleh dibocorkan. Walaupun antara majikan dan pembantu tidak saling mengenal, namun Tiong telah mengaturkan pertemuan yang tak terduga ini, sekalipun kali ini harus berpisah lagi, namun di kemudian hari mereka sudah tahu tempat untuk mencarinya. Begitulah, dalam keraguan-raguan Cui Tong menuturkan kembali pengalaman yang baru saja menimpa dirinya. Tahun berselang, ketika aku mengikuti Tai Piau Tau mengawal barang-barang ke kota Tai Awan, di luar perkampungan keluarga Sik telah menderita musibah, untung saja kepandaian silat toap Piau Tau lihai sehingga kawanan perampok itu kena dipukul mundur, siapa tahu hari ini aku telah berjumpa lagi dengan mereka. Parahkah luka di atas kakimu itu? Cukup parah, tapi tak menjadi soal, aku membawa obat luka yang terbaik, asal bisa beristirahat barang dua hari, niscaya luka ini akan sembuh dengan sendirinya, cuma, belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya Sanktiong Lo telah menukas lebih dulu. Kalau begitu beristirahat saja dalam gudang ini, tak akan ada yang menayai dirimu, aku akan persiapkan tempat bagimu, sekalipun musuh-musuhmu itu akan berdatangan kembali, belum tentu dia dapat menemukan dirimu, tak usah khawatir. Apa yang telah dikatakan ternyata dilakukan Sanktiong Lo dengan cepat, di atas tumpukan karung-karung buah kering tingginya hampir mencapai langit-langit gudang itu, dia siapkan sebuah tempat bagi Cui Tong untuk beristirahat, bahkan membimbingnya naik ke atas. Satu hari, dua hari, akhirnya luka di atas paha Cui Tong sudah sembuh enam tujuh bajian. Tentu saja paling baik kalau dia bisa beristirahat beberapa hari lagi, tapi Cui Tong seperti diburu-buru waktu, dia telah memberitahu kepada Sanktiong Lo bahwa kentongan pertama malam nanti, dia pergi akan meninggalkan tempat itu. Namun dasar kanak-kanak, Sanktiong Lo bersikap agar Cui Tong mengajarkan semacam kepandaian dulu kepadanya, hal ini tentu saja amat menyusahkan Cui Tong, sebab kepandaian silat semacam apapun mustahil bisa dipelajari dalam waktu singkat. Apalagi sejak majikannya menjumpai musibah, Cui Tong sudah menaruh perasaan benci terhadap ilmu silat, namun Sanktiong Lo yang masih polos ini adalah penolongnya, dia tak ingin mencelakai bocah itu, maka dia berteka tak akan mengajarkan kepandaian apapun, walau hanya setengah jurus. Akan tetapi Sanktiong Lo mendesak terus-menerus, dalam keadaan apa boleh buat, akhirnya timbul suatu ingatan dalam benak Cui Tong, bulan 6 adalah musim lalat berkembang biak, tiba. Tiba saja ia menemukan sebuah kera yang baik menangkap lalat dan nyamuk. Ia lantas memberitahukan kepada Sanktiong Lo agar memesan sepasang sumpit baja sepanjang dua depa pada tukang besi, dikatakan sumpit itu hendak dipakai untuk menjepit lalat dan nyamuk yang menjengkelkan itu. Kemudian dia pun memberitahukan bahwa kalau menjepit mesti menjepit kakinya, tak boleh menjepit sayap, harus menjepit ekor, tak boleh menjepit kepala, jepitannya tak boleh mematikan, tapi juga tak bisa membiarkan dia terbang. Andai kata orang dewasa yang mendengar cerita ini, mereka pasti akan tertawa kegelian, bahkan tahu kalau Cui Tong sedang menampik dengan menggunakan alasan tersebut. Lain dengan Sanktiong Lo, dia menganggap permainan itu sangat menarik, maka dipelajarinya Kero menangkap lalat dan nyamuk dengan seksama. Maka sepeninggak Cui Tong, saban hari dia melatih diri menjepit lalat dan nyamuk dengan sumpit bajanya itu. Orang kuno bilang, kucing buta bertemu tikus mampus. Sanktiong Lo yang saban hari melatih menyumpit, akhirnya malam itu ia berhasil juga menjepit seekor nyamuk sialan sampai mampus. Melihat itu, Sanktiong Lo tertawa kegembiraan, inilah tertawa yang pertama kalinya selama tujuh tahun terakhir ini. Maka dia pun menyumpit terus tiada hentinya, tahun demi tahun lewat dengan cepat. Sekarang Sanktiong Lo sudah empat belas tahun, perawakannya lebih pendek dibandingkan dengan anak sebayanya. Bulan dua belas sudah berakhir dan permulaan tahun pun menjelang tiba, suatu hari Kwik Wangwe menetahkan pelayannya untuk memanggil Sanktiong Lo. Rupanya dia menyampaikan kabar gembira, mulai bulan satu, Sanktiong Lo telah diangkat sebagai pembantu kasar dari Kwik Wangwe dengan gaji satu cil sebulan, soal makan, soal tempat tinggal dan soal membaca buku, Kwik Wangwe memberi kebebasan kepadanya. Selain itu, Kwik Wangwe juga berkata pada Sanktiong Lo bahwa selama enam tahun Sanktiong Lo tak pernah keluar rumah, hal ini amat mengirangkan hati hartawan Kwik. Maka menjelang tahun berlaru, dia memperkenankan Sanktiong Lo mengikuti pelayan tuanya untuk berjalan-jalan ke ibu kota sambil sekalian berpesiar. Kwik Wangwe membelikan pakaian baru untuk Sanktiong Lo selain memberi hadiah dua tel perak kepadanya, bahkan berpesan pada pelayan tuanya agar baik-baik menjaga keselamatan Sanktiong Lo. Hari itu, berangkatlah Sanktiong Lo dan pelayan tua itu menuju ke ibu kota. Rumah penginapan di mana mereka menginap adalah sebuah penginapan yang amat ramai, Rumah penginapan itu milik Sahawai Echu dengan merek Chuan Hock, Sahawai Echu adalah seorang lelaki bermuka buik yang cukup termasur namanya di sana. Sebelum pegawai tua berangkat dengan tugasnya, dia berpesan kepada Sahawai Echu agar mencarikan seorang pelayan yang jujur untuk menemani Sanktiong Lo berjalan-jalan. Sahawai Echu segera menyanggupi dan mencari seorang pelayan yang bernama Pekahok untuk menemani Sanktiong Lo. Setelah keluar dari rumah penginapan, Pekahok lantas berkata, Kau hendak berpesiar kemana saja? Ketian kau, atau Hoa Keng, atau mengunjungi kuil. Kita pergi ke perusahaan Pat Tat Piao Kiok lebih dulu tukas Sanktiong Lo tiba-tiba. Mendengar jawaban tersebut, Pekahok agak tertegun, kemudian serunya heran. Pat Tat Piao Kiok? Ada urusan apa kau hendak kemana mencari orang, di sana ada seorang temanku. Pekahok memperhatikan sekeliling tempat itu sekejap, ketika tidak menjumpai orang yang mencurigakan ia baru berbisik. Sudahlah, lebih baik jangan ke sana, dua hari belakangan ini Pat Tat Piao Kiok sedang ketimpa persoalan, dengan susah payah kau datang ke ibu kota, bukan mencari kesenangan, buat apa ke tempat itu mencari gara-gara. Mengetahui kalau perusahaan Pat Tat Piao Kiok terjadi peristiwa, Sanktiong Lo semakin bernafsu untuk pergi ke sana, dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Pekahok mengajaknya ke depan jalan menuju ke perusahaan tersebut, sementara dia menunggu di mulut gang. Tak lama kemudian sampailah mereka di depan mulut gang menuju ke kantor perusahaan Pat Tat Piao Kiok, sambil menuding ke dalam gang itu, Pekahok berkata, Ini dia gangnya, aku tak ikut masuk, kau lihat di situ ada warung teh. Nah aku menantimu di sana, harap kau jangan terlalu lama. Sanktiong Lo mengiakan, dia lantas masuk ke dalam gang itu seorang diri. Gedung perusahaan Pat Tat Piao Kiok terletak di tengah-tengah gang, pintu gerbang yang berwarna hitam terpentang lebar, di kedua sisi pintu terdapat palang kayu tempat kuda, sedang dekat pintu berdiri dua orang lelaki kekar.